PSSI memiliki tujuan untuk sepak bola Putri Indonesia dalam jangka panjang. Diharapkan Serikandi Merah Putih akan menjadi salah satu tim yang akan dipertimbangkan di kemudian hari. Erik Tohil, Ketua Umum PSSI, menyatakan hal itu saat meninjau langsung penampilan timnas U17 Putri Indonesia di Piala Asia U17 di Bali. Ketua PSSI itu mengakui bahwa sepak bola wanita Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, ia memastikan bahwa PSSI mempersiapkan tim nasional dan sepak bola wanita secara menyeluruh. Pada awalnya, PSSI memilih Satoru Mochizuki dari Jepang sebagai pelatih sepak bola wanita terbaik di dunia, yang berhasil membawa timnas wanita Jepang ke peringkat dua di Olimpiade 2012. Erik menyatakan bahwa Indonesia memang memulai perbaikan sepak bola wanita dari posisi yang buruk. Sepak bola Putri membutuhkan peningkatan besar dalam semua aspek, termasuk akses, fasilitas, pemain, dan kompetisi. Akibatnya, kami mempekerjakan pelatih mochi dan bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang, JFH, untuk menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Meskipun kondisi awal kita buruk, ini adalah misi jangka panjang yang harus kita mulai dengan keseriusan, konsistensi, dan semangat. Erik menyatakan dalam keterangan resminya, Saya yakin ini adalah awal dari kebangkitan sepak bola wanita kita. Erik menyatakan bahwa sepak bola wanita akan menjadi salah satu fokus dari rencana transformasi sepak bola nasional. Erik memperkirakan bahwa dengan rencana masa depan, Indonesia akan memiliki tim sepak bola wanita yang semakin tangguh. Erik menyatakan, dalam lingkup sepak bola nasional, kita tidak boleh menganaktirikan sepak bola wanita. Selama ini, kita memang belum memiliki pusat pelatihan jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap dimulai dari level nasional, Kemudian turun ke level provinsi dan lebih mikro lagi untuk menjaring bakat-bakat sepak bola wanita Indonesia. Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia WU-16, Mengakui bahwa tujuannya adalah memenangkan piala AFF WU-16 2024. Namun, asisten Sinta Aeyong dari timnas Indonesia itu menyatakan bahwa target yang disebutkan bukanlah yang paling penting. Nova Arianto berharap dapat mempersiapkan pemain timnas Indonesia WU-16 untuk bergabung dengan tim-timnas Indonesia di tingkat berikutnya, Seperti U-20, U-23, dan Senior. Menurut mantan pemain Persib Bandung ini, Tapi sekali lagi, tujuan awal saya melatih di timnas WU-16 adalah pemain ini kita persiapkan untuk timnas di masa yang akan datang. Timnas Indonesia WU-16 menyelenggarakan piala AFF WU-16 dua kali berturut-turut. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo dan Stadion Sriwedari dari tanggal 21 Juni hingga tanggal 4 Juli tahun 2024. Piala AFF WU-16 2024 juga berfungsi sebagai uji coba timnas Indonesia WU-16 untuk kualifikasi piala Asia WU-17 2024. Oleh karena itu, Nova Arianto akan memaksimalkan piala AFF WU-16 2024 sebaik mungkin.